Intro We're back again on Entertainment News Baru-baru ini beredar isu yang mengatakan bahwa pasangan Christian Sugiono dan Titi Kamal dikarunai anak kedua Bagaimana Christian Sugiono menanggapi kabar tersebut? Ini ceritanya Beberapa waktu belakangan ini, istri dari Christian Sugiono yaitu Titi Kamal Disebut-sebut tengah mengandung anak kedua Sebelumnya, pasangan yang menikah pada 6 Februari 2009 ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arjuna Zayan Sugiono Lalu bagaimana tanggapan Tian saat ditanya perihal tersebut? Wah ini sama nih kayak kemarin, ada yang bilang kata gue sih udah sebulan ya Kita ada pengen punya adik lah buat Juna gitu Doain aja, mudah-mudahan gak terlalu jarangnya gak terlalu jauh sama Juna deh Soalnya Juna sekarang udah menjelang 2 tahun gitu Kita pengennya sih antara 2-3 tahun supaya gak terlalu jauh Kemarin cek sih 3 bulan lalu belum? Doain ya, mudah-mudahan Next aja sih mudah-mudahan aku dikasih cewek Kalau bisa dikasih lagi juga gak apa-apa cewek atau cewek 3 maksimal lah Kayak keluarga gue 3, 5 gitu jadi pas Setelah mengkonfirmasi berita yang beredar mengenai kondisi kehamilan titik amal Pria berusia 34 tahun ini juga menceritakan tentang perkembangan sang buah hatinya Juna Yang saat ini hampir menginjak usia 2 tahun Juna dia umurnya udah 21 bulan Udah bisa lari, udah bisa bandel, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, loncat Udah mulai-mulai ngambek Udah sok-sok bohongin papanya Misalnya kayak dia kan sering busur jalan sendiri lah gitu kan Terus gue gak mau gendong Terus kayak dia sok-sok berhenti terus kayak nunjuk Eh itu, itu, itu Terus aku datengin deket apa Terus dia langsung kayak megang kaki gitu digendong Kayak dijebak lah bapaknya suruh ke dia gitu Oh ya Juna sih udah, dia udah sekali-sekali udah masuk sekolah mainan gitu lah Kayak seminggu dua kali cuma main doang kerjaannya Kayak gitu-gitu udah mulai Dia seneng banget gambar, dia seneng banget main musik Kebetulan karena itu juga yang kita ajarin dia kecil gitu kali ya Kalau sportnya kan dia masih kecil banget ya Main bola sih seneng, lari-larian gitu Berenang dia seneng banget Meskipun sudah tidak terlalu aktif di dunia entertainment Christian Sigiono masih mempunyai berbagai aktivitas yang menyita waktunya Lalu bagaimana cara Tian membagi waktu dengan keluarga Dan nilai-nilai apa yang diajarkan kepada Juna sebagai seorang ayah Gue sebisa mungkin pagi main dulu gitu Pagi sarapan bareng, habis main Habisnya gue kantor, Titi dan Juna sibuk Habisnya malam sebisa mungkin pas waktunya dinner Waktunya makan malam kita ketemu lagi Dan setiap Sabtu dan Minggu itu desain Kita selalu doing something together lah Kayak jalan-jalan, ke mall, ke puncak, ke pantai Atau main pasir di rumah gitu Jadi emang spend waktunya itu untuk keluarga Banyakan weekend dan weekdays breakfast sama dinner Nilai-nilai bahwa dia harus menghargai orang gitu Berarti dia harus Apa ya Nggak boleh mukul kepala Apa yang kayak gitu-gitu Anak kecil kan diajarinnya gitu ya Makan harus duduk Nggak boleh makan, nggak boleh sambil lari-larian Terus berikutnya adalah bahwa ya Dia harus tahu aja Yang mana orang tuanya, mana enggak Kadang dia terlalu baik sama setiap orang Nah kecil, nggak tahu Digendong-gendong-gendong Ngambil-amid gitu Nyata ada orang jahat gitu kan Jadi dia harus bisa bedain Mana orang tuanya, mana yang bukan Kita doakan saja yang terbaik Untuk keluarga mereka ya, Good People Masih rumor berarti ya Sudah diklarifikasi Eh, rumor ini Kristian Sugiono Bukan penyanyi rumor itu Oh iya Bukan, bukan, bukan Oke Terima kasih